Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita yaitu petani polikultur nah pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang pemupukan cabai yang kita tembang sarikan dengan melon ya teman teman ya nah pada saat ini usia cabai dan melonnya itu 20 hari setelah tanam ya teman teman nah ini seperti kalian lihat disini nah ini melonnya sudah seperti ini kemudian untuk cabainya sendiri ada beberapa yang sudah mengeluarkan buah nah seperti ini teman teman ya udah ada buahnya ya nah ini untuk pemupukannya itu kita pemupuk semua untuk hari ini karena yang kemarin melon sudah cabainya belum ya jadi untuk hari ini melon kita pupuk cabainya kita pupuk dan untuk pemupukannya itu dosisnya berbeda ya jadi nanti ada pemupukan untuk cabai dulu selanjutnya itu pemupukan untuk melonnya oke pupuk apa aja yang akan kita pakai dan berapa dosisnya mari kita langsung lanjut oke teman teman jadi ini pupuk yang akan kita berikan ya pada tanaman cabai jadi yang pertama kita buat untuk cabai dulu ya teman teman ya nah disini ada NPK ya 16 saya pakai 7 sendok ya 7 sendok atau kurang lebih sekitar 100 gram teman teman nah ini satu dan dua 3 4 5 6 7 ya udah ada 7 sendok kemudian kita aduk dulu nah ini saya larutkan dengan air 5 liter ya nanti selanjutnya kita masukkan kesini teman teman jadi ini pupuk yang saya gunakan ini itu untuk kapasitas air 20 liter ya nah tadi 100 gram NPK nya kemudian yang ini ya ini adalah pupuk kalsium nitrat plus boron ini disini saya menggunakan 3 sendok setengah teman teman ya atau sekitar kurang lebihnya 50 gram 3 eh dua 3 setengah ya dan kita aduk lagi selanjutnya kita masukkan lagi pupuk kalsium nitrat ya ini saya gunakan sama 3 sendok setengah kurang lebih 50 gram teman teman 3 kemudian setengah ya nah kemudian selanjutnya kita menggunakan magnesium sulfat ya ini 1 sendok ya 1 sendok besar ya ini bisa 15-20 gram nih kayak ini nah taruh lah kita ambil 20 gramnya kemudian untuk flash ghee ini kita pakainya juga 1 sendok teman teman nah oke kita aduk lagi ya kita aduk lagi jadi untuk masing-masing pupuknya NPK nya ini 100 gram kemudian ditambah karate ya ini saya pakai karate merknya itu 50 gram kemudian pospat ini 50 gram jadi kurang lebih 200 gram ya 200 gram ditambah ini 20 dan ini 15 atau 225 gram untuk 20 apa namanya 20 liter air ya teman teman ya nah nanti dosis kocornya itu kurang lebih 200 sampai 250 mili nah yang terakhir kita tambahkan ini ada poc nya teman teman ya poc nya kita tambahkan kita aduk lagi sampai benar-benar larut kemudian kita pindahkan kember besar ini setelah itu kita aduk lagi dan kita bisa mulai pemupukan jadi ini nanti dosis pupuk cabai nya ya cabai nya ini itu kurang lebih ya kurang lebih sekitar 2 gram pertanaman teman teman oke teman teman selanjutnya kita bisa langsung melakukan pemupukan ya ingat untuk cabai pertama kita pupuk cabai dulu dosisnya kurang lebih 200 sampai 200 mili pertanaman nah ini masih kita pupuk di pangkal batang ya teman teman ya nah masih kita berikan di pangkal batang ya sebanyak 200 sampai 200 mili pertanaman teman teman oke kita selesaikan dulu pupuk cabai nya ya oke teman teman untuk pemupukan cabai LW02 sudah selesai kita lakukan ya nah kemudian selanjutnya kita mulai memupuk melon ya teman teman ya nah ini melonnya usinya juga sama sekitar 20 hari setelah tanam oke pupuk apa aja yang akan kita berikan kita langsung lanjut teman teman kita langsung lanjut ke pemupukan melonnya ya nah disini saya sekarang menggunakan timbangan karena kebutuhan pupuknya jauh lebih besar ya antara melon dengan cabai sangat-sangat berbeda nah untuk pupukannya masih sama yang saya pakai masih sama dengan pupuk cabai tapi dosisnya yang berbeda nah oke kita langsung hidupkan timbangannya dulu yang pertama-tama kita timbang adalah NPK 16 nya ya ini sebanyak 300 gram teman teman ya saya pakainya nah kita timbang 300 gram kalau mau pakai sendok itu jelas kelaman saya apa sendoknya ya nah ini 300 gram kita ambil 1 sendok lebih lebihan ya 1 sendok itu kurang lebih sekitar 12 gram teman teman ya ini saya ambil 1 sendok tadi 16 gram masih sekitar 304 selanjutnya ini kita masukkan dulu ya ke ember ini nah maaf nah ini ya ini dosis pupuk ini itu untuk 20 liter air ya teman teman ya nah jadi 300 gram NPK nya kita masukkan dulu selanjutnya pupuk kalsium nitrat plus boronya ini 200 gram teman teman ya saya pakai 200 gram oke pas 200 gram yang ini kita aduk dulu ya teman teman ya jadi saat kalian mau mencampur pupuk usahakan diaduk dulu kemudian dicampur lagi diaduk dulu kemudian dicampur lagi nah ini kita masukkan kalsiumnya kalsium nitrat kemudian kita aduk lagi ya pokoknya yang berhubungan dengan kalsium ataupun pupuk apa dengan pupuk NPK itu kalau bisa harus dilarutkan dulu nah kemudian selanjutnya kita menggunakan magnesium sulfat ya magnesium sulfat ini sebanyak 100 gram ya teman teman ya yang kita pakai ini kita bisa pakai sendok aja langsung teman teman ya maaf nah magnesium sulfat kita bisa langsung pakai sendok ini saya pakai 7 sendok teman teman nah jadi 7 sendok magnesium sulfatnya kemudian disini ada ultradap ya ultradap atau pospart nitrat saya juga menggunakan 7 sendok teman 1 2 3 4 5 5 6 7 7 ya 7 ya kita aduk lagi kemudian selanjutnya kita menggunakan flash key flash key ini saya menggunakan hanya 1 sendok flash key atau gandasil B ya nah kita aduk lagi nah kemudian untuk POC nya langsung kita masukin kesini aja ya teman teman ya nah disini kemudian pemupukan ini kita aduk dulu sampai benar benar larut ya karena pupuknya posisinya banyak jadi kalian aduk sampai benar benar larut teman teman selanjutnya kita langsung ke pemupukannya ya jadi untuk melon usia 20 hari setelah tanam ini itu untuk dosis pemupukannya saya berikan sebanyak 7 gram per tanaman ya teman teman ya nah jadi 7 gram per tanaman untuk melon melon kita ini ya dan rencananya nanti akan saya buat memupukan 5 hari sekali teman teman jadi gak gak jadi 3 hari sekali karena apa ya karena banyak ya disana ada tomat ada rawit ada melon polybag nanti waktu untuk ngevlognya jadi susah ya teman teman ya karena terlalu kebanyakan update oke kita langsung memberikan pemupukan sebanyak 200 sampai 250 mili per tanaman ya untuk melon sendiri nah untuk dosisnya ini kurang lebih 7 gram per tanaman ingat ya teman teman ya kalau bisa jangan sampai kena pucuknya ya teman teman ya jadi kita harus hati-hati juga waktu pengupukan melon karena ini dosisnya besar takutnya kalau kena pucuknya nanti gosong walaupun sebetulnya untuk dosis segini ini kalau masih kena daunnya dia gak akan gosong tapi tetap kalian harus berhati-hati oke kita lanjutkan dulu pemupukannya ya sampai selesai nah oke teman teman pemupukan untuk cabai dan melon sudah selesai kita lakukan ya saat ini usia tepat 20 hari dan alhamdulillah pertumbuhannya juga masih normal ya teman teman ya nah mudah-mudahan pertumbuhannya bisa bagus sampai finish terima kasih teman teman udah nonton video dari awal sampai akhir semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman teman dan jangan lupa kalian bagikan ke teman teman kalian yang lain agar teman teman kalian juga tahu apa yang kalian ketahui oke cukup sekian nantikan video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani polikurtur selamat menikmati